Tumuyono, Dirut PT Wika TBK. Orang bertanya-tanya, jadi apa tidak itu kereta cepat Jakarta-Bandung, Pak? Ini gimana, Pak? Jadi banget. Jadi banget. Ini masih harus optimis. Pak Brimus, kita itu ya di kasus soblur, durasinya 40 tahun. Bapak bayangin dengan rate yang murah. Apakah kita bisa 40 tahun return atau enggak? Pak Brimus, Pak Brimus return enggak 40 tahun dengan bunga yang murah? Nah, satu dari total soblurnya. Kedua, saya itu punya TUD 4 titik. Namanya Tegaluar, Walini, Kerawang, dan Alim. Itu forecast revenue-nya Rp362.000. Kalau kita selenggarakan dalam waktu 20 tahun saja, lambannya properti itu kira-kira 20%. Paling jelek bisa sampai dengan 30. Jadi kira-kira saya dapet return dari properti, itu besarannya 3x3, kalau 30%, 90 triliun. Utangku cuma 62, Pak Brimus, untuk nyelenggarakan kereta cepat. Bapak komparasi, waktu kita melakukan FS, membayar kereta cepat itu Rp200.000. Sekarang, KAI itu membayar VIP Jakarta-Bandung Rp250.000 rebutan. Nah, sekarang kalau schedule-nya, ini kan bilang agak tertahan karena pembebasan lahan. Nah, ini bagaimana pembebasan lahan? Pembebasan lahan sekarang itu progresnya sudah 81,7%. Jadi kalau kita kerja infrastruktur, progresnya sudah 81,7%. Ini sudah top banget. Jadi saya, Pak Brimus, pengalaman ya, 3 tahun dari 0 Presiden mencanangkan tol Sumatera, itu tahun ketiga. Kita sudah melakukan prosesi serang terima semua. Kalau kita bekerja di Jakarta-Bandung dengan jarak tempuh 144 kilo, mengalami kendala, itu hal yang wajar. Tapi Bapak, sekarang melihat progresnya. Fisiknya sudah 60,1. Pembebasan tanahnya sudah 81,7. Itu sudah semua speed-nya nyampe. Trotone sudah dilakukan dari sisi loan-nya. Jadi pembebasan lahan dianggap oke ya? Pendanaan oke? Oke dong. Sudah berapa dana yang? Sudah liquid sudah 11,1 triliun. Waduh, mantap. Pencairan berikutnya. Ya, subject to progress. Kalau kita cepat-cepat nyairin, bayar bunganya sopo nanti. Artinya kapan selesai? Artinya mulai orang pakai. Saya ke Bandung, masyarakat ke Bandung bisa pakai tercepat. Begitu pun sebaliknya. Insya Allah 2021 med kita sudah trial. Kita trial 3 bulan, berarti Q3 2021 insya Allah semuanya. Dengan harga tiket? Belum ketahuan. Nanti ya. Tidak ada subsidi. Ada subsidi. Itu bisnis proses biasa. Bisnis proses biasa ya. Tapi yang penting buat rakyat, bahwa jadi barang itu ya. Jadi barang itu baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.